di Stupa 7 yang berkaitan dengan kawasan dan juga landscape design. Nah dimana untuk hari ini kaitan dengan GIS, di sini saya menulis, di sini kan pengantar analisis spasial QGIS. Di sini pengantar dalam arti nanti setengah sesi akan saya gunakan untuk menyampaikan kira-kira seperti apa penggunaan QGIS secara umum dan kemudian nanti setengah sesi berikutnya adalah workshop dimana bagi khususnya teman-teman di PRK ini diharapkan sudah mendownload supaya nanti bisa bersama-sama mencoba. Namun demikian perlu saya sampaikan bahwa pertama software ini adalah software yang populer artinya Bapak Ibu dan teman-teman saya kira tidak ada kesulitan untuk mencari resource di luar, artinya misalnya mau mencari tutorial atau apa itu saya kira akan sangat mudah sekali di Youtube. Namun mungkin kesulitan di awal untuk mendudukan dulu ini sebenarnya akan kita pakai untuk apa, fitur yang akan kita pakai itu sebenarnya apa saja. Karena kalau sampai mendalam memang ini cukup rumit dan mungkin memakan waktu ya untuk mempelajarinya. Tapi pada dasarnya yang kita butuhkan di lingkup kita, di lingkupan arsitektur saya kira cukup dengan apa yang beberapa tools sebenarnya itu sudah memadai. Dan khususnya untuk workshop hari ini, untuk teman-teman di PRK target saya adalah pertama bisa membuka, kalau membuka tinggal klik ya, open, berarti satu target tercapai ya, sudah bisa install pasti bisa membuka. Kemudian nanti mengenali interface-nya, kemudian nanti ada beberapa hal seperti bagaimana memasukkan data dan seterusnya. Harapan saya nanti teman-teman bisa menggunakan paling tidak sampai dengan akusisi data dan nanti menyajikan data. Untuk melakukan analisa sendiri, ini adalah sebenarnya tahap berikutnya sesudah cukup familiar dengan toolsnya, karena analisa sendiri nanti akan berkaitan utamanya bukan dengan software-nya, tapi justru dengan pemahaman kita dulu. Kita ini sebenarnya mau menganalisa apa sehingga nanti kita akan mengkombine dari tools tersebut. Saya kira itu akan perlu waktu yang cukup panjang sehingga hari ini saya kira untuk workshop-nya adalah untuk pengenalan dan mencoba interface awal sampai bisa memasukkan data. Mungkin seperti itu, kemudian saya izin untuk sharing screen, Ibu, untuk materi saya. Silahkan Pak Barito. Oke, sebentar. Ini kelihatan ada hitam-hitamnya enggak? Iya Pak, tapi udah bergeser tabnya. Iya, jadi saya minimalkan. Oke, jadi untuk hari ini pengantar spasial analisis GIS dan workshop pengenalan, artinya untuk pemakaiannya sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke software-nya, kita melihat dulu bagaimana latar belakang dari penggunaan ini. Pada prinsipnya ada satu hal yang cukup penting yaitu bagaimana institusi mampu melakukan perencanaan atau mengantisipasi satu peristiwa dalam konteks kewilayahan. Artinya ketika ada satu peristiwa dalam konteks manajemen wilayah, maka institusi ini kan harus mampu baik merencanakan maupun ketika terjadi sesuatu itu mampu menanggulangi dan seterusnya. Dan ini selalu dalam konteks wilayah. Misalnya pemerintah desa mungkin memanaj desa, ada provinsi menata kelola provinsinya dan ini provinsi, desa itu adalah konteks wilayah. Dan saya mencoba mencari beberapa pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan perencana, artinya perencana sebagai praktisi perencana atau mungkin di pemerintahan ketika ada hal-hal yang harus direncanakan begitu di dalam kesehariannya. Misalnya wilayah mana yang mengalami penurunan kualitas permukiman dalam satu konteks kawasan permukiman, berbagai ragam kualitas, atau misalnya jenis-jenis pohon apa saja yang bisa ditemukan di taman nasional misalnya. Atau apakah setiap kawasan wisata pesisir sudah mengimplementasikan peringatan dini tsunami. Ini kan sebenarnya pertanyaan dalam konteks rencana wilayah. Bagaimana peluang pasar kalau misalnya kita akan mau membangun sebuah toko misalnya begitu. Bagaimana perkembangan sebuah kota, manakah rute tercepat misalnya begitu. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan saja yang mungkin tidak dalam level yang setara. Mungkin ada yang sebenarnya poin enam ini pertanyaan mudah. Mungkin poin empat mungkin akan lebih sulit misalnya. Atau mungkin saja dalam konteks bisnis. Misalnya seorang investor mencari lima alternatif lokasi untuk membangun sebuah convention hotel. Misalnya dengan spesifikasi tertentu. Artinya ada satu keinginan misalnya dengan satu requirement yang khusus. Dalam hal ini convention hotel dengan jumlah kamar dan lahan tertentu di lokasi tertentu. Jadi ada requirement ada lokasi. Atau konteks kesehatan. Kalau sekarang kita sudah setiap hari selama dua bulan belakangan ini mendengar ketika ada wabah pandemi misalnya. Mungkin Dinas Kesehatan dan Pemda ingin tahu di mana sih letak pasien dan ODP. Supaya begitu tahu bisa memprediksi seberapa jauh pasien ini mungkin akan bergerak ketika mereka tidak di karantina. Atau tidak disiplin misalnya melakukan karantina. Sehingga ada hal-hal yang perlu diketahui misalnya. Ini mungkin beberapa hal. Atau mungkin konteks kebencanaan. Misalnya dalam konteks manajemen bencana. Apa saja bencana yang mungkin terjadi. Bagaimana kita bisa mencegah. Bagaimana sebaran dampak bencana. Siapa yang tanggung jawab untuk membantu misalnya. Apa yang bisa diberikan sebagai bantuan wilayah prioritas dan seterusnya. Artinya manajemen bencana menjawab siapa, lakukan apa, di mana, dan kapan. Jadi di situ ada di mana. Ini berarti kan berkaitan dengan, lagi-lagi berkaitan dengan konteks tempat. Konteks tempat, konteks geografi di suatu posisi. Nah, mengapa ilustrasi-ilustrasi itu semuanya ada gambar petanya. Karena sekali lagi semua permasalahan itu sangat berkaitan dengan informasi yang terdapat pada lokasi. Jadi bukan hanya informasi saja. Ada bencana misalnya. Ada bernyana dengan sekian besar kerusakan. Pasti pertanyaan di mana. Jadi semua masalah yang berkaitan dengan kewilayahan ini urusannya informasinya dan lokasinya. Oke. Ketika kita punya informasi yang menempel pada lokasi, ini pernah nggak kita semua merasakan manfaatnya? Apa manfaat memiliki informasi yang menempel pada lokasi atau geolocation? Ini, kira-kira kalau bertanya-jawab apakah mungkin? Kira-kira ada nggak yang mau share? Siapa yang pernah merasakan manfaat memiliki informasi yang menempel pada lokasi? Bongo, ini kalau bisa temporary and mute boleh? Boleh. Ada yang mau sharing? Silakan. Mungkin Anissa, ada Abi, ada teman-teman. Silakan. Siapa yang pernah merasakan? Ada? Ada Pak, saya. Ya, Mas. Gimana, Mas Tarif? Ya, kalau pertanyaannya pernahkah Anda merasakan manfaatnya? Pernah, Pak. Ya, salah satu. Dalam bentuk, misal, memang karena saya sudah melalui proses Tupa 7, untuk pencarian secara database master plan atau kawasan tersebut. Jadi, bisa melihat pola-pola tata ruang dari bangunan-bangunan tersebut. Jadi, tidak secara manual kita misalnya membuat nge-trace pola-pola ruang-ruang tersebut. Jadi, dengan menggunakan geolocation secara mudah dapat di-input seperti itu. Ya, terima kasih, Mas Tarif. Ini, Mas Tarif, sudah sangat teknis karena tahu ya. Ini sudah serius banget ini, Mas Tarif. Tapi, ada nggak yang benar-benar kehidupan sehari-hari ini? Informasi yang menempel pada lokasi yang kita manfaatkan. Nah, mungkin ada yang mau sharing. Atau mungkin saya lanjutkan saja. Ada yang pernah pakai Google Map? Gojek. Ini semua adalah pemanfaatan informasi yang menempel pada lokasi. Kita ingin tahu jalur tercepat misalnya menggunakan Google Map. Kita harus tahu dulu lokasi kita ada di mana. Kemudian lokasi yang kita tuju ada di mana. Jadi, ada informasi tersebut dan itu harus menempel pada lokasi yang akurat. Pada rupa bumi atau pada geografi secara simpelnya. Sehingga dari situ kita bisa kemudian mendapatkan informasi dengan Google Map untuk menentukan jalur tercepat. Atau fasilitas terdekat di wilayah tertentu. Kita ada di suatu tempat, kita ingin cari rumah makan terdekat misalnya. Kita cari saja di Google Map. Nah, kenapa informasi itu bisa dapat? Karena informasi kita pada lokasi tertentu ada. Informasi fasilitas pada lokasi tersebut juga ada. Dan semuanya itu menempel pada peta. Sehingga kita dari situ bisa mendapatkan manfaat. Gojek, driver terdekat misalnya yang mencari kita dan seterusnya. Mungkin yang suka lari pagi, suka naik sepeda, bisa di-tracking rutenya. Nah, ini adalah informasi yang menempel pada lokasi. Sehingga dalam konteks yang sederhana sampai yang paling besar, informasi yang melekat pada geografis atau geolocation ini akan membantu untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang bersifat kewilayahan. Artinya, saya mau cari makan. Ini kan juga kewilayahan. Saya cari makan di mana ya, di wilayah mana. Nah, ini yang sederhana seperti itu. Sampai yang paling kompleks seperti tadi. Ada bencana, bagaimana cara mencapai lokasi tersebut? Atau siapa yang paling dekat? Daerah mana yang paling dekat dengan bencana tersebut yang bisa merespon dan seterusnya misalnya. Nah, kemudian ketika kita meloncat ke GIS. Nah, GIS ini sebenarnya adalah suatu sistem, sistem informasi geografis. Atau gampangnya adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Kalau dilihat dalam terminologi lain, jadi di sini disebutkan GIS ini acquire. Jadi, sistem ini bisa membantu kita untuk mengambil data, memanage data, menganalisa data, dan mempresentasikan data geografis. Jadi, kita bisa ambil datanya, kita bisa atur bagaimana kita ingin menata data ini, kita bisa menganalisa dan mempresentasikan. Mungkin kalau kita memandang dalam konteks yang lebih luas, maka komponennya bukan hanya software-nya. Jadi, kalau kita punya software-nya, software itu adalah salah satu perangkat untuk menyelesaikan sistem ini. Di sana tentu ada berbagai komponen lain. Yang tidak kalah penting itu adalah datanya. Datanya ini harus ada dulu. Karena kalau tidak punya data, maka kita tidak bisa menganalisa. Sehingga di sini dikatakan ini menjadi satu sistem, satu komponen, terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan SDM. Yang semua bekerjasama untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, dan seterusnya. Dan semua ini adalah informasi berbasis geografis. Nah, selanjutnya kalau masuk ke topik kita, karena di sini tadi disampaikan adalah analisa GIS ya. Di sini, tadi kayaknya judulnya sudah QGIS ya Bu ya? Sudah. Sudah ya? Nah, benar. Benar, benar. Jadi, untuk di sini saya akan compare, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang tadi sudah familiar dengan GIS, mungkin sudah pernah mendengar bahwa ada yang namanya Esri Art GIS dan QGIS. Nah, kalau kita bicara ya tentang software, tentu banyak sekali sebenarnya software yang mampu menjalankan fungsi GIS. Tapi, market leadernya itu Art GIS. Market leader artinya yang paling ngetop lah, gampangnya gitu. Jadi, kalau kita bicara drafting itu pakai AutoCAD misalnya gitu. Bikin model pakai SketchUp. Nah, ini kalau biasanya bikin GIS ini ya Art GIS. Tapi, kalau kita bicara tentang yang gratis, itu QGIS saya kira pilihan terbaiknya dari banyak pilihan yang gratis juga. Karena QGIS ini development-nya stabil, jadi selalu berkembang dan dikembangkan oleh komunitas. Jadi, tentu ada beda, ada rupa, ada harga. Kalau kita benar-benar mendalami, mungkin kita akan melihat ada beberapa tools yang GIS lebih unggul misalnya. Tapi, untuk kebutuhan secara mendasar dan khususnya kepada PRK, saya kira insya Allah sudah memadai dengan QGIS. Oke, ini tadi sekilas ya tentang apa yang bisa dilakukan GIS. Jadi, baik itu sifatnya modeling, data representation, analisa, begitu. Dan nanti kita harus melihat datanya, mengedit, kemudian menyimpan, dan lain-lain. Dan ini mungkin hanya ilustrasi bagaimana GIS ini diterapkan di seluruh dunia, begitu. Artinya, sebenarnya ini tidak hanya digunakan oleh arsitek, begitu ya, atau planner. Tapi memang semua hal yang ada hubungannya dengan planning di wilayah tertentu akan membutuhkan ini. Misalnya dinas kesehatan, seperti contoh di awal, tentu akan membutuhkan GIS. Kalau perencanaan wilayahnya, perencanaan wilayah yang berkaitan dengan kesehatan, ini akan dilakukan, begitu. Dan banyak hal lain. Untuk cara kerjanya, mungkin kalau teman-teman yang sudah familiar dengan Photoshop, yang paling gampang ya, itu terdiri dari layer. Jadi, sebenarnya yang digunakan adalah konsep layer. Jadi, data-data yang ada itu disusun dalam berbagai lapisan, begitu. Lapisan data, kemudian nanti ditumpuk. Nah, dalam penumpukan ini, akhirnya bisa dilakukan pemilihan-pemilihan. Analisa-analisa yang berdasarkan penumpukan tersebut. Misalnya kita mau mencari, apa namanya, rumah makan yang terletak satu kilometer dari kampus kita, misalnya. Maka kalau terdekat itu adalah radius, ya kita bikin radius. Jadi, kita punya satu lembar, gambar kampus dengan radius satu kilometer. Kemudian kita punya rumah makan. Nah, ini ada dua peta kita tumpuk. Nanti semua rumah makan yang ada di dalam lingkaran radius itu adalah jawabannya. Nah, ini salah satu contoh ketika dua data di overlay, maka kemudian bisa dianalisa. Jadi, dunia nyata ini digambarkan sesuai faktor yang mempengaruhi dalam menganalisa dan mengambil keputusan. Kemudian peta dasar dan tematis ini ditumpuk. Kemudian dilihat tadi hubungannya. Mungkin ketika kita melakukan planning, kita mempertimbangkan sosial faktor misalnya. Kita mempertimbangkan biodiversity, engineering, land use, atau environmental consideration. Jadi, berbagai hal itu kita masukkan, kemudian baru kita bisa menganalisa. Nah, dulu waktu saya pernah mengikuti seminar di Jerman yang berkaitan dengan GIS juga. Di sana disampaikan bahwa kalau Jerman ini biasanya datanya lengkap dulu. Jadi, kepakai enggaknya nanti, tapi harus lengkap semua data. Sedangkan itu yang ngomong yang dari Amerika. Artinya dalam cara pikirnya, di sini ketika data-data itu sudah ada, bagi kita yang merencana ini lebih mudah. Jadi, nanti sesudah kita perlu data ini, datanya sudah ada. Kemudian tinggal kita layering dengan data yang lain. Oke, kemudian untuk melakukan ini, salah satu caranya adalah kita perlu membedakan antara peta dasar atau base map atau reference dengan peta tematik. Jadi, kalau kita punya peta dasar, berarti ini adalah basisnya, dasarannya. Kemudian, peta dasar mau kita overlay dengan peta distribusi ruang terbuka hijau. Misalnya, kasus kita berkaitan dengan itu. Ingin mengetahui seberapa banyak sebaran ruang terbuka hijau di satu wilayah administrasi tertentu, misalnya. Maka, kita tentu punya peta dasar yang menunjukkan wilayah administrasi. Baru kemudian kita punya tematik persebaran ruang terbuka hijau, misalnya. Dan lain-lain. Sebaran penduduk sesuai pendapatan, atau sebaran penyakit, dan seterusnya. Jadi, ada peta dasar yang menjadi wadah awalnya. Kemudian ada informasi lain yang nanti kita letakkan di sana. Jadi, seperti itu. Oke, sehingga ketika kita melihat GIS sebagai satu platform yang efektif, supaya penggunaannya efektif ini harus relevan dengan kasus yang akan dipecahkan. Jadi, urban planner atau designer ini harus memahami arah planning dan desain yang dituju. Sehingga bisa mengumpulkan data atau informasi yang tepat, dan memilih model analisa yang sesuai. Jadi, kalau kita belajar software GIS, maka yang kita temukan nanti adalah kumpulan-kumpulan tools. Kalau konteksnya analisa ini kumpulan-kumpulan tools. Tools ini kita sambung-sambung untuk mencapai tadi informasi yang kita inginkan. Jadi, model analisa yang sesuai yang kita harapkan. Jadi, kira-kira seperti itu. Sehingga justru dalam prakteknya GIS ini pasti akan bekerja sama dengan urban planner, dan nanti GIS yang handal begitu, dia bukan sekedar operator, tapi dia harus memahami arah planningnya. Sehingga dia bisa memahami nanti kita sebaiknya melakukan analisa dengan apa. Misalnya begitu. Ini beberapa contoh. Analisa yang sifatnya spasial. Jadi, kalau yang lebih rumit di sini ada yang disebut dengan geoprocessing. Jadi, bagaimana data-data itu data-data geospasial. Kemudian di sini melakukan analisa. Kemudian menghasilkan data dan informasi yang baru. Di sini ada dua hal utama atau dua kategori. Jadi, geoprocessing sifatnya data vektor dan data raster. Beberapa contoh data vektor itu misalnya buffering, kemudian clip, query, overlay, dissolve, dan masih banyak lagi istilah teknisnya. Buffer ini kalau ada satu benda atau satu informasi, kita di kampus, jalan, sungai begitu, itu di-buffer itu kalau istilah gampangnya mungkin di-offset gitu ya, di-offset sejauh jarak tertentu. Itu berarti kita buffer. Clip itu berarti memotong. Query nanti berarti melakukan semacam pencarian informasi dengan requirement tertentu. Kemudian overlay, dissolve, dan seterusnya. Slough analysis berkaitan dengan analisa, apa namanya, contour, dan seterusnya. Saya kira ini sudah sangat teknis, hanya sebagai ilustrasi saja. Ini sekedar ilustrasi bagaimana ketika kita punya analisa buffering, buffer ditempel di data lain, kemudian di-clip. Sehingga kita bisa menemukan informasi yang ada di dalam objek yang sudah di-clip. Misalnya garis, misalnya garis yang ada ini adalah sungai. Misalnya garis ini adalah sungai. Kemudian sungai ini kita ingin mencari jarak tertentu dari sungai. Kita ingin mencari area yang ada di sini misalnya. Jadi hasil buffer kita clip, kita potong dengan data yang lain. Sehingga ini adalah informasi yang kita harapkan begitu. Daerah yang terletak sekian meter dari sungai. Misalnya daerah rawan banjir. Banjir biasanya luapannya misalnya 10 meter dari sungai biasanya. Sehingga begitu kita buffer, maka ini adalah daerah rawan banjir. Kalau buffering, kalau clipping ini adalah dilakukan dengan layer wilayah administrasi, ternyata kita misalnya menemukan ada tiga wilayah administrasi. Maka kita tahu ada tiga wilayah administrasi yang rawan banjir misalnya. Kalau misalnya di sini juga ada rumah-rumah, datanya sudah sampai ke plotting rumah, maka dari sini kita tahu ada sekian rumah yang rawan terkena banjir misalnya. Saya kira itu contoh serhana seperti itu. Oke, kemudian ada lagi analisa yang lain misalnya nearest neighbor analysis gitu. Ini untuk mencari kaitan atau relasi spasial antara satu informasi dengan informasi yang lain. Misalnya tingkat kejahatan misalnya. Kita beri posisi tadi di mana saja persebaran tingkat kejahatan, kemudian dirubah menjadi hot map begitu. Jadi kelihatan nanti yang titik-titiknya rapat akan menjadi merah, yang agak jarang menjadi biru gitu. Sehingga kita tahu dalam satu kelompok area itu rawan terhadap satu informasi yang tadi kita cari. Misalnya kejahatan ya berarti rawan kejahatan misalnya begitu dan seterusnya. Kemudian ini berkaitan dengan network analysis, bisa menghitung jarak dan biaya. Jadi sesudah kita tahu service yang dibutuhkan untuk dari poin A ke poin B, maka itu dikonversi dengan informasi biaya, maka kita akan bisa mengambil kesimpulan. Oh ternyata jarak tertentu itu lebih berbiaya daripada jarak yang lain misalnya. Ini yang tadi, spatial interpolation. Jadi ketika kita interpolasi data-data tersebut, kita punya hot map seperti ini untuk mengetahui. Misalnya ada temperatur yang tinggi di satu tempat, temperatur yang rendah di tempat lain, dan berbagai macam. Ini yang berkaitan dengan analisis view. Jadi bagaimana kalau kita punya data contour, kemudian data contour itu kita overlay dengan data wilayah, kemudian kita ingin mencari poin di mana ada memiliki titik tertinggi misalnya, atau memiliki titik terendah. Nah, pengembangannya bisa melihat hubungan view antara titik tertinggi ke titik terendah misalnya. Ini adalah view set analysis plugin. Oke. Dari berbagai contoh tadi, ini saya harap bisa membuat lebih sederhana penggunaan GIS begitu ya. Jadi di sini ada sebuah contoh kasus yang saya coba sampaikan. Misalnya, ini teman-teman mahasiswa, mahasiswi ini pengen cari kos baru gitu ya. Pengen cari kos, terus tapi karena bawa mobil, jadi pengen cari kos yang ada parkir mobilnya. Cuma ya walaupun punya mobil, pasti tetap price sensitive juga. Jadi harus cari, harganya juga nggak unlimited, harus terjangkau gitu kan. Dan harus dekat mencapai kampus. Karena biasanya bangunnya mepet gitu kan. Mungkin ya, tapi nggak semua. Dan dekat sama fasilitas penunjang gitu. Nah, itu mau nyarinya di mana nih? Nah, ini sebagai contoh serahanan. Pertama, dibutuhkan kriteria gitu ya. Jadi, pasti ada kriteria yang ingin dicari. Pertama, misalnya kriteria jenis kos. Maka teman-teman harus tahu dulu kan, kosnya ini puter apa puteri? Karena akan menyesuaikan. Yang kedua adalah kriteria fasilitasnya. Jadi, kamar mandi di dalam misalnya, ada parkir mobil, ini kriteria. Kemudian mungkin harganya di bawah 800 ribu misalnya. Sehingga akan menjadi salah satu kriteria. Ini yang berkaitan dengan fasilitasnya. Kemudian, yang kedua adalah kriteria lokasinya. Misalnya, lokasinya maksimal 1 kilometer dari kampus terpadu. Artinya nih, kalau bisa kosnya jangan jauh-jauh lah, 1 kilo. Tapi kalau fasilitas seperti warung, kalau bisa kurang dari 300 meter misalnya. Supaya kalau mau cari makan gampang. Kalau mau ngelondri gampang. Misalnya, beli sesuatu gampang. Mau fotokopi dan seterusnya. Nah, tapi dari jalan besar juga tidak terlalu jauh. Jadi, paling jauh ya 500 meter lah misalnya. Sehingga kita lihat, ini adalah dua kriteria yang biasanya kita pikirkan gitu ya. Misalnya dalam konteks mencari kos. Kemudian, data dan peta apa yang perlu dikumpulkan? Jadi, mahasiswanya ini mahasiswa yang sudah selesai mempelajari GIS. Kemudian, pindah kos. Jadi, dia mau analisa pakai GIS gitu ya. Data dan petanya ini dikumpulkan dulu gitu. Kira-kira apa yang harus dikumpulkan? Pertama, tentu harus punya peta dasar dulu gitu. Jadi, peta yang menunjukkan wilayah sekitar kampus dengan jaringan jalan. Karena tadi kan ada keinginan pertama kampusnya harus tahu. Kemudian yang kedua, jaringan jalannya harus tahu. Karena inginnya kan jalan besar gitu. Karena nanti di dalam peta akan ada berbagai klasifikasi yang bisa kita letakkan di dalam sebuah gambar jalan. Kemudian yang lain adalah peta tematik. Jadi, misalnya peta tematik. Pertama, peta posisi kos. Berarti, ini harus mencari dulu berbagai posisi kos-kosan yang ada di sekitar kampus. Cara mencarinya ya bisa datang sendiri. Harus lihat-lihat, tanya. Mungkin juga dengan Google Map misalnya. Searching di Google Map kos-kosan misalnya. Kemungkinan besar kalau di era sekarang, para pemilik kos ini sudah memasang lokasi kosnya. Sehingga kita bisa dapat data sebenarnya dari situ. Baik dari jenisnya, baik dari ketersediaan fasilitas, baik dari harga. Kemudian tentu ada peta posisi fasilitas layanan di sekitar kampus. Baik misalnya ada laundry, jadi di mana saja ada laundry, di mana saja ada minimarket, di mana saja ada kopi. Ini harus terpetakan dulu. Jadi, informasinya ini harus ditempelkan di geospasial, di peta dalam gampangnya. Oke, jadi kalau kita memandang dalam teori bahwa ada source world sebagai sumber existing, kemudian ada modeling, dan ada target. Jadi, source world-nya adalah informasi atau property. Jadi, ketika kita meletakkan sebuah model di dalam peta, model ini hanya bisa bermanfaat kalau ada informasinya atau ada atributnya. Seperti kalau BIM itu kan ada informasi pada model. Ada benda, kita nggak tahu benda ini apa. Kalau kita pilih, kita tahu ini ternyata kolom, ukurannya sekian. Maka ada property di baliknya. Begitu juga dengan BIM. Jadi, ada objek, harus ada property-nya. Sehingga nanti ketika ada objek, objek harus dikasih property yang sesuai. Misalnya itu adalah jenis cost, disertai dengan property informasi fasilitas, informasi harga, dan seterusnya. Juga ada informasi geografis. Jadi, posisinya harus tepat berada di geografinya. Kemudian dari sisi modeling proses, maka kita akan melakukan pertama penetapan kriteria tadi. Kita sudah tahu, kemudian kita harus filter dan select dulu. Nah, maksudnya filter dan select, mungkin data kita itu banyak sekali. Sehingga kita harus memilih data mana yang relevan. Maka kita akan filtering, kemudian hasil filternya kita pilih. Kemudian nanti di sini ada buffering. Dari buffering ada overlay dan intersect, baru kita menemukan alternatif lokasi. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Pertama, pengumpulan data dan pembuatan peta dasar. Jadi, kita harus punya peta dasar yang bisa dimasukkan di dalam GIS. Bisa dari mana saja dapatnya? Bisa dari Google Street Map, bisa dari OSM, gitu. Kita masukkan ke dalam GIS kita. Ini sebagai peta dasar. Kemudian dari peta dasar tersebut kita tempelkan informasi agar dia menjadi tematik. Misalnya informasi tentang posisi kampus UII. Jadi, kita tambahkan sebuah objek yang merepresentasikan posisi kampus. Letaknya itu secara geografis sudah akurat. Karena ketika kita menggunakan GIS, itu sudah merepresentasikan koordinat dan seterusnya. Kemudian, ini hasil survei tadi bahwa pertama, dari sekian banyak survei ini, dari awal hasil survei ini akan perlu didokumentasikan semuanya. Mungkin datang ke kos A, ini jenisnya apa? Putra atau Putri? Oh, ini Putra. Ditandai. Harganya berapa? Oh, ini Rp600. Ditandai. Ada fasilitas parkir mobil nggak? Oh, ada, gitu. Terus nanti kos yang B, ternyata oh ini Putri, harganya sekian. Ternyata nggak ada mobil, parkir mobil, dan seterusnya. Jadi, semua data itu dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke sini. Sehingga ini adalah peta tematik lokasi kos di sekitar kampus, tapi dengan berbagai macam properti, begitu. Kemudian, properti itu bisa dilihat ada yang kemudian sesuai atau tidak, begitu. Kemudian, kita juga punya peta tematik yang lain, yaitu lokasi layanan. Jadi, kita cari di mana saja fotokopi, di mana saja warung makan, di mana saja laundry, seperti yang kita inginkan. Kemudian, data itu kita letakkan juga di dalam peta, begitu. Nah, kemudian, sesudah kita memiliki semua peta dasar dan peta tematik, maka kita bisa melanjutkan untuk menganalisa. Jadi, kalau data kita nggak lengkap, mungkin analisa kita tidak maksimal, begitu ya. Yang pertama, kita punya peta jalan. Ketika kita mengambil peta jalan, dalam kasus ini misalnya kita mengambil dari OSM, maka kita akan dihadapkan pada seluruh jaringan jalan. Nah, jaringan jalan ini punya kriteria, ada yang sesuai dengan kriteria kita, ada yang tidak, begitu. Maka, kita melakukan analisa yang namanya geoprocessing tools. Ini bisa kita lakukan dari filtering di atributnya, kemudian kita cari atribut yang sudah disimpan di informasi jalan ini, apa saja, begitu. Biasanya ada jenis jalan, ada primary road, secondary, tertiari, misalnya, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa milih. Sebenarnya jalan yang kita mau pakai itu jalan yang mana, yang primary, secondary, atau yang mana. Sehingga dari sini kita bisa selek, bisa pilih, begitu, yang kita inginkan tadi. Nah, karena keinginan kita tadi adalah punya kos yang letaknya paling jauh 500 meter, maka dari semua jalan yang sudah kita pilih, itu kita lakukan buffering. Jadi, kita beri jarak, kemudian 500 meter ke atas dan ke bawah, atau kiri dan kanan, begitu. Kemudian semuanya nanti otomatis diwarna. Nah, sehingga kita tahu bahwa nanti target kita ini adalah semua yang ada di dalam area berwarna ini. Misalnya begitu. Nah, ini yang baru analisa di pertama ketika saya ingin kos 500 meter dari jalan. Maka seperti ini. Tapi karena kita juga ingin jaraknya 1 kilometer dari kampus, maka dari kampus itu kita lakukan buffering. Jadi, kita buffering 1 kilometer dari titik tersebut. Misalnya jadi seperti ini. Kemudian yang ketiga ada peta tematik. Tadi di sini peta lokasi. Nah, kemudian kita akan melakukan seleksi. Kita bisa menggunakan query builder atau kita bisa menggunakan filter yang ada pada atribut. Nanti kita pilih di sana. Jadi, kita cari jenis misalnya. Jadi, ketika kita masukkan data mungkin kita akan memasukkan pertama jenis kos. Ada yang putra, ada yang putri. Jadi, pertama selek semua yang putra. Maka semua akan terpilih. Kedua, kita pilih semua yang harganya di atas 800 ribu. Selama kolom datanya ada dan kita sudah masukkan datanya, maka kita bisa pilih. Kemudian yang ketiga, parkir mobil. Berarti nanti harusnya ada kolom lagi di atribut itu, yaitu adalah tersedia atau tidaknya parkir. Kemudian kita pilih juga menggunakan query builder. Sehingga nanti tiga-tiga aspek ini terpilih. Maka ini adalah semua kos yang sesuai dengan kriteria kita. Harganya 800 ribu, kos putra, dan ada parkir mobilnya. Kemudian, kalau kita tadi kembali ke lokasi layanan. Tadi kita ingin kos-kosan kita itu paling jauh 300 meter dari fasilitas tersebut. 300 meter dari warung makan, 300 meter dari laundry, 300 meter dari kopi service, dan seterusnya. Sehingga masing-masing kita buffer. Kita keluarkan lingkaran-lingkaran yang menunjukkan area sebanyak 300 meter atau sejauh 300 meter dari fasilitas itu. Jadi kita sekarang sudah punya buffering terhadap jalan, buffering kampus, kemudian jenis kos, dan buffering fasilitas. Kemudian ini kita intersect. Semua kita tumpuk, kita intersect. Sehingga kemudian kita mengetahui. Kita punya area-area yang sesuai dengan keinginan kita. Area ini juga akan di overlay dengan titik-titik yang melambangkan fasilitas. Ini kemudian kalau semua ini kita overlay. Jadi di sini jalan itu sudah ada overlay-nya, ada objeknya. Buffering 1 kilometer ada objeknya. Kemudian fasilitas yang terletak 300 meter juga sudah ada hasil overlay-nya. Nah ini semua kemudian sudah ada di dalam, maka kita bisa melakukan misalnya faktor analisis. Sesudah kita potong semua, kemudian titik-titik mana saja yang ada di dalam area, ini bisa kita analisis, kemudian bisa secara otomatis terpilih. Sehingga muncullah hasil sekian banyak cost yang memenuhi kriteria. Nah artinya dari ilustrasi ini berbagai informasi yang ada kita kumpulkan dengan tools analisa, kita lakukan analisa sehingga kita bisa memilih atau mengetahui beberapa pilihan yang masuk dalam seluruh kriteria yang kita inginkan. Sehingga kalau kita jabarkan, ini kalau dalam art GIS ada yang namanya logic model builder atau modeler begitu. Jadi pertama kali kita punya jalan, kemudian jalannya kita buffering, kemudian kita punya layer yang namanya jalan buffer 500 meter. Kemudian kita punya objek kampus, kita buffer sehingga kita punya layer kampus buffering 1 kilometer. Kita punya warung, buffer, sekian dan seterusnya. Kemudian terakhir ini selection, jadi perintahnya adalah selection, cost, select, sehingga kita punya titik-titik cost yang match dengan kriteria tersebut. Antara jalan dan kampus ini kita intersection, buffering jalan dan buffering kampus. Jadi nanti kita punya area yang terletak 500 meter dari jalan dan 1 kilometer dari kampus. Nah ini kita dapatkan dengan intersection. Kemudian buffering 2 ini kita, sorry, 1, 2, 3 ini kita intersection. Artinya warung yang terletak 300 meter, kopi service 300 meter, laundry 300 meter, di intersection sehingga dapat fasilitas-fasilitas mana saja yang terletak di sini. Kemudian ini ketiga ini di intersection, kemudian kita dapatlah buffer. Jadi kita dapat area yang terletak 500 meter dari jalan, 1 kilometer dari kampus, 300 meter dari fasilitas. Nah kemudian hasil ini kita matchingkan dengan cost-cost mana saja yang sesuai dengan itu, yang terletak di dalam buffering ini. Sehingga kita bisa analisa dengan point within polygon misalnya, sehingga dapatlah cost yang kita inginkan. Jadi kira-kira itu adalah workflow singkat begitu. Saya kira saya memberi contoh yang mudah-mudahan cukup sederhana begitu. Ini menunjukkan data-data apa yang harus dikumpulkan, kemudian proses analisanya, dan seterusnya. Dalam konteks kasus lain yang mungkin lebih besar, tentu akan ada cara yang berbeda. Jadi ini bukan cara satu-satunya untuk melakukan analisa. Tapi nanti semakin kompleks kasusnya, semakin banyak tools yang mungkin harus dipakai, alurnya juga akan berbeda. Jadi ini hanyalah satu contoh begitu. Oke, kemudian secara umum di sini kalau disederhanakan bagaimana kira-kira workflow untuk penggunaan GIS. Jadi di sini saya mencoba menyederhanakan untuk teknis penggunaannya. Jadi pada prinsipnya kalau kita mau menggunakan GIS, pertama kita harus punya base map-nya dulu. Jadi pasti kita harus punya base map-nya. Dari mana kita dapat base map? Bisa saja kita download dari tempat lain begitu. Ini ada bermacam-macam tempat yang bisa kita dapatkan begitu. Apakah itu situs pemerintahan yang kadang-kadang sudah menyediakan, ataukah situs berbayar misalnya begitu. Dan seterusnya. Atau mungkin kita menggunakan software gratis seperti, apa namanya, SAS Planet saya agak lupa namanya. SAS Planet misalnya. Atau kita menggunakan Google Earth yang pro misalnya, dan berbagai macam cara ya. Dengan berbagai macam kualitas juga. Atau kita juga bisa mendownload secara langsung di dalam GIS-nya. Nah tujuannya sama, untuk mendapatkan base map. Kemudian kalau sudah mendapatkan base map, maka pekerjaan berikutnya adalah memasukkan data. Dalam konteks tadi, maka data yang dimasukkan akan dianalisa. Tapi untuk hari ini saya kira kita tidak membicarakan tentang sampai analisa. Yang penting insert datanya dulu. Insert data juga bisa dilakukan dengan mendownload sebelumnya. Bisa dari sumber-sumber tertentu. Atau kita bisa menggambar sendiri datanya. Kita digitizing. Baik itu melalui survei langsung ke lokasi. Yang kita input ke GPS. GPS dan tools GIS langsung. Atau mungkin kita input di HP misalnya. Sekarang kan HP sudah punya GPS. Jadi hasil di HP, di input, diletakkan menjadi titik di peta. Kemudian dibawa ke sini. Sebagai bagian dari data. Atau mungkin kita harus mendapatkan dari tempat lain begitu. Kalau dari desk tadi, kita tidak perlu pergi kemana-mana. Tidak perlu ke lapangan. Dalam konteks desk tadi, maka kita bisa langsung menggambar di GIS sendiri. Atau kita juga bisa mengambil data yang ada di Google Map. Ini nanti semua kaitannya adalah untuk memasukkan data. Baru kemudian data-data yang masuk. Kalau dianalisa berarti dianalisa. Kalau misalnya tinggal kita sajikan. Maka selanjutnya adalah kita mengkostumisasi styles. Artinya data-data ini bagaimana supaya penyajiannya informatif. Sehingga nanti akan ada kostumisasi misalnya titik warnanya apa. Kemudian area misalnya mau dikasih warna apa dan seterusnya. Kemudian semuanya dikompos, dijadikan satu di dalam komposer. Kemudian baru ini di ekspor atau di print. Jadi secara umum seperti itu. Dan untuk hari ini, untuk workshopnya, saya kira mudah-mudahan ini teman-teman sudah mendownload semua QGIS-nya. Dan sampai nanti bisa kemudian kita jajal begitu untuk memasukkan ilmu. Oke. Nah nanti sebelum memulai mengumpulkan data, yang paling penting adalah untuk membuat data manajemen. Jadi folder ini harus dibikin. Karena kalau tidak, nanti bakalan krodit. Lebih krodit daripada sekedar kita cuman nyimpen-nyimpen data biasa. Karena biasanya ketika kita mengambil satu data, SHP misalnya itu terdiri dari tiga file misalnya. Yang kita pakai cuman satu. Ketika kita masukkan gambar apa, masukkan ke GIS, disimpan dia akan membuat data yang lain. Sehingga data manajemen sangat penting untuk dilakukan di awal. Kalau perlu bikin folder tertentu, mungkin data dasar kita buat foldernya sendiri. Kalau perlu bikin data vektor, kalau perlu bikin subfolder lagi, data vektor isinya jalan, data raster isinya apa, ini akan lebih mudah nanti untuk mengorganisir. Kemudian untuk hasil analisanya juga sama. Mungkin kita akan buat jadi dua file atau dua kategori. Kemudian nanti kita bisa membuat subfolder. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil saya ingin meminta teman-teman semua, ini karena amanahnya dari bulia, katanya ini untuk teman-teman ini harus sampai jajal. Jadi ini hanya informasi saja atau harus jajal gitu ya. Katanya harus sampai jajal. Oke, sehingga silakan untuk teman-teman semoga sudah diinformasikan. Yang wajib mencoba, silakan membuka QGIS-nya masing-masing. Dan kemudian silakan membuat folder khusus begitu untuk latihan hari ini. Buat aja satu folder latihan, kemudian mungkin di dalamnya bisa buat folder data atau seperti apa. Yang penting buat folder yang khusus biar nggak tercampur-campur. Nah, sambil teman-teman menyiapkan, mungkin ada yang ingin bertanya begitu dari teman-teman semua atau semua Bapak-Ibu yang hadir. Mungkin kita beri kesempatan. Ini sambil yang lain menyiapkan ya, supaya waktunya efektif. Pak Edison tadi mengatungkan tangan, apakah akan bertanya Pak Edison Manurung? Mungkin ada Bapak-Ibu lain, atau mungkin teman-teman juga boleh sambil membuka QGIS-nya. Silakan dibuka sambil kemudian nanti, kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Sambil membuka QGIS dan membuat folder. Ini ada My Phone. My Phone raise hand. Silakan My Phone. Selamat siang, Mas Barito. Selamat siang. Saya tahu suaranya nih. Iya, oke. Saya ikut ya, Mas. Wonggo, Mas. Mas Dian, ya. Selamat siang, teman-teman. Saya alumni UI, tapi sudah lama banget ya. Angkatan 92. Iya, Angkatan 92. Jadi, saya ingin aplikasi langsung aja ke lapangan. Jadi, sangat menarik sebenarnya aplikasi ini ketika selaku misalnya developer ingin membangun sebuah perumahan. Nah, ada sebelum membangun jenis tipe rumah, dia harus menganalisa kompetitor dari pesaingnya di sekitar perumahan dia. Nah, dengan GIS saya kira akan lebih cepat tugas dari tim perencana, sama perancang untuk kira-kira menentukan tipe apa yang harus dibangun. Karena nanti dari situ akan ketahuan kompetitor di sekitaran itu misalnya akan membangun tipe sekian, harganya sekian, seperti itu loh, Mas Barito. Jadi, menarik sih sebenarnya. Saya nggak tahu apakah sudah ada programnya ini diaplikasikan untuk teman-teman selaku developer dan bisa juga nanti digunakan oleh si konsumen. Jadi, dia tidak perlu jauh-jauh untuk mencari brosur, berburu brosur. Dia cukup buka aplikasi itu, dia bisa melihat kira-kira perumahan mana yang diinginkan sesuai dengan budget, sesuai dengan tipe. Seperti Mas Barito bilang tadi, mencari kos lah, kan begitu. Jadi, ada dua sisi gunanya gitu, Mas. Saya kira itu aja, Mas. Kalau yang lebihnya mungkin terlalu teknis ya. Saya belum bisa ngikutin ya. Tadi ada buffering, ada macam-macam. Munggu, Mas. Semoga, Mas. Terima kasih banyak, Mas Dian. Jadi, betul sekali bahwa kita lihat saja begitu informasi itu bisa kita tempelkan di lokasi, maka banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan. Jadi, saya pendapat sekali itu bisa dilakukan pertama sebagai pelaku bisnis, yaitu developer. Mungkin si developer ini mau menentukan dia punya tanah begitu. Dia punya tanah duluan. Maka dari tanah itu, dia pengen tahu di sekitar dia seperti apa misalnya kompetitornya. Kemudian, mungkin dia ingin memetakan apa, pangsa pasarnya. Kira-kira kompetitor, pangsa pasar, dan lain-lain. Nanti dia bisa petakan, sehingga dia bisa menentukan mau buat tipe apa misalnya. Di sini, kalau kita lihat, ada peran pertama tentu si developer sendiri, artinya yang teknis berkaitan dengan developer, developing land-nya secara umum. Ada pebisnis, jadi ada ekonom, gitu. Ada planner juga, misalnya. Ini semua terlibat dan semua bisa menggunakan tools ini dari sisi developer. Bagaimana dari sisi tadi, masyarakat atau konsumen tadi, saya kira mungkin juga ini bisa dilakukan. Tentu dengan diakomodasi oleh pemerintah, misalnya. Jadi, pemerintah melakukan pemetaan rumah-rumah yang dijual oleh developer, misalnya. Atau mungkin dengan satu sistem, ini berandai-andai ya. Satu sistem di mana setiap pembangunan rumah itu wajib melampirkan data GIS. Jadi, mereka disuruh melakukan data GIS-nya sendiri. Mereka disuruh tracing lokasinya. Mereka disuruh memetakan posisinya di mana dan memberi informasi tentang harga, misalnya. Semua developer seperti itu. Dikumpulkan oleh pemerintah, di-compile, kemudian di-upload dalam web GIS, misalnya. Sehingga nanti itu web GIS bisa diakses oleh umum, sehingga masyarakat bisa tinggal klik, nanti dari sana bisa pilih. Oh, ini ada beberapa rumah. Saya mau cari rumah yang kelasnya segini, mungkin ada fasilitas apa. Nanti mereka bisa klik dari web GIS, begitu. Web GIS sendiri cukup familiar bagi kalangan pemerintahan ya, karena banyak juga proyek untuk pembuatan web GIS yang tujuannya memang untuk memberikan data bagi masyarakat umum, begitu. Jadi, kalau kita masuk ke BAPEDA atau ke PEMDA, dan lainnya, kadang-kadang ada yang sudah menyediakan berbagai data GIS yang raw data yang bisa kita download dan kita masukkan ke dalam software kita atau yang sudah berupa web GIS. Jadi, seperti kita buka website saja, website ada peta, ada informasi, gitu, atau kriteria. Tinggal kita klik saja kriteria, nanti dia akan muncul. Jadi, secara umum saya kira itu betul sekali salah satu aplikasi yang bisa dilakukan oleh QGIS. Karena seperti itu. Mungkin begitu untuk Mas Dian. Dan ini, apakah teman-teman yang lain sudah siap? Permisi, Pak. Ya. Ini kan kami pas buka, terus udah untuk select foldernya. Untuk select grass location-nya ini gimana, Pak? New aja atau biarin dulu? Bisa di, gimana, Bu? Di share screen mungkin? Boleh, di share screen. Boleh, Pak. Ya, silakan. Ini bisa nge-share partisipannya? Bisa, bisa. Oh, iya. Silakan di-share layarnya, kira-kira masalahnya ada di mana. Oke, maaf. Oh, gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya bukanya bukan yang grass GIS atau buka GIS yang nggak pakai grass-nya. Jadi, ketika cari itu nanti ada GIS yang hanya GIS, ada yang pakai grass GIS. Kebetulan kita tidak pakai. Ya, sebenarnya kalau hanya mau bikin mungkin bisa saja new dan seterusnya gitu. Tapi kalau misalnya bingung, lebih baik ini ditutup saja. Kemudian coba cari yang GIS yang tidak pakai grass GIS. Karena biasanya memang dipisahkan begitu. Oke. Sebentar ya, Pak. Oke, mungkin. Halo. Halo. Ya, Pak. Pak Barito Adi. Ya. Oh, ya Pak Edito, silakan. Permisi ya, Ibu Lia Alatas. Nama saya Edison Manurung. Yang mau saya tanya, Pak Barito. GIS ini sama dengan program atau metode Mente Carlo? Mente Carlo itu kan, kalau ini saya lihat tadi, Bapak, tujuan GIS ini adalah untuk pengembangan perumahannya. Salah satunya, Pak. Nah, jadi kalau Mente Carlo itu, dia lebih ke analisa harga, analisa harga kesatuan bahan bangunan. Tapi pernah saya mengikuti program ini, menyinggung GIS. Tapi saya nggak tahu bagaimana persamaannya. Itu yang pertama. Apakah ada kesamaan atau berhubungan kedua program ini? Yang kedua, bila tidak, pertanyaan saya ke Panitia, adakah khusus nanti dilakukan? Itu semacam pelatihan untuk program TGIS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Edito. Silakan, Pak Barito. Oke, jadi kalau saya memang belum pernah menggunakan ini, Mente Carlo. Tapi kalau yang saya tahu secara sekilas, ini memang sebenarnya lebih ke arah menganalisa probabilitas harga. Jadi untuk mengetahui bagaimana misalnya ada objek-objek atau mungkin ada data-data tertentu, kemudian nanti dilihat bagaimana probabilitasnya. Saya rasa mungkin lebih ke arah statistik. Sama, Pak. Sama, sama. Oke, terima kasih, Pak. Jadi kalau untuk GIS sendiri, sebenarnya di dalam GIS ini ada tools, berbagai tools analisa yang mungkin saya juga tidak seluruhnya hafal, Pak. Nah, bisa jadi ada tools yang nanti akan berkaitan dengan itu. Tapi kalau sekarang saya memang belum mengetahuinya secara mendalam. Yang saya tahu dalam GIS ini banyak, pertama banyak fasilitas untuk menganalisa, artinya yang konteks kewilayahan, tadi misalnya cari jarak terdekat, misalnya kemudian tadi terhadap posisi kontur, tertinggi, dan seterusnya. Tapi khususnya di QGIS, ini memiliki banyak sekali plugin, begitu. Nah, ini pluginnya yang mungkin saja salah satunya ada yang Bapak maksudkan, begitu. Kalau dari nativenya QGIS atau ArcGIS, nah ini sependek pengetahuan saya, saya memang belum pernah menemukannya, Pak. Jadi, dulu saya pernah belajarnya dengan ArcGIS, itu tidak sampai ke sana, kemudian untuk QGIS juga tidak sampai ke situ juga. Terima kasih, Pak. Ini mungkin saja berkaitan dan nanti akan menarik sekali, begitu. Ketika misalnya kedua data ini akan dihubungkan. Karena bagaimanapun juga penggunaan ini sangat luas, Pak. Penggunaannya sangat luas dan keterkaitan antara data ini bisa jadi sangat penting dalam berbagai konteks analisa. Mungkin begitu, Pak. Kalau untuk pelatihan nanti kita tunggu bulia saja menjatuhalkan. Kalau Pak Edison ini dari praktisi atau akademisi atau gimana, Pak? Tadi belum memperkenalkan. Terima kasih, Pak Barito. Kebetulan apa yang Bapak katakan itu semua, selain praktisi, saya juga salah satu pengajar di Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Dan juga saya punya, ada usaha, perusahaan, dan saya salah satu asesor nasional di LPJK Nasional untuk Teknik Sipil. Oh, gitu. Salam kenal, Pak. Terima kasih, Pak Edison. Oke. Mungkin ke teman-teman yang lain atau mungkin Bapak-Ibu yang lain. Ini sekalian memastikan apakah teman-teman sudah siap ini QGIS-nya. Mungkin yang siap bisa raise hand begitu. Atau reaction. Atau reaction biar kita bisa petakan. Boleh teman-teman respon? Siap, siap. Mbak, bisa ikan reaction? Bisa saya? Berarti semua sudah menginstall ya, dan sudah membuka ya. Oke. Ini saya akan share screen untuk tampilan QGIS-nya. Oke, jadi di sini ini kira-kira tampilannya secara umum. Jadi kita lihat interface-nya dulu. Jadi kalau di interface, di sini ada pulldown menu. Kemudian ada icon, standar ya. Kemudian di sini ada viewport-nya. Kemudian di sini juga ada browser. Kemudian di sebelah kiri ada tools yang berfungsi untuk menambahkan layer dan lain-lain. Nah, ketika kita akan melihat GIS, kita bisa masuk ke project. Kemudian project properties, hanya untuk melihat secara umum. Oke, jadi di sini sebenarnya kalau kita bicara GIS secara mendalam, khususnya kalau kita mau bicara tentang analisa, maka CSR ini atau koordinat, jadi semacam proyeksi begitu. Proyeksi ini menjadi penting. Nah, tapi dalam konteks sekarang, saya kira ini untuk kepraktisan ini bisa kita enable untuk on the fly CSR. Nah, nanti kalau memang ada masalah, kita akan menggunakan yang ini. Nah, ini teknisnya sebenarnya adalah sistem koordinat referensi dari berbagai pihak begitu ya, gampangnya begitu. Mengapa ini diperlukan atau ada? Karena seperti yang kita ketahui, kita kan buminya bulat. Kecuali teman-teman ada penganut bumi datar ya. Nah, ini lain mungkin koordinatnya lain nih kalau penganut bumi datar gitu ya. Tapi kalau kita secara umum kita tahu bahwa bumi itu bulat dan bagaimana caranya bulat itu bisa menjadi selembar kertas gitu kan. Oke, bagaimana... Halo, masih terdengar ya Bu? Masih Pak. Oh ya, saya kira tadi terputus. Jadi bagaimana bumi itu yang bulat bisa jadi selembar kertas. Sehingga ini perlu proses. Nah, proses itu adalah salah satunya yang kita sebutkan proyeksi tadi dan kemudian ini adalah berkaitan dengan sistem koordinatnya. Itu juga akan berbeda-beda. Oke, nah kemudian saya kira itu saja kalau kita masuk ke umum. Di sini sebenarnya ada berbagai hal, ada dan lain-lain. Tapi saya kira kita tidak akan terlalu dalam ke sana. Ini bisa kita apply dan oke. Oke, kemudian tadi jangan lupa teman-teman sudah punya data begitu ya. Yang penting sudah punya data. Dan tentu kita akan memulai dengan peta dasar pastinya. Nah, untuk peta dasar ini kita harus memasukkan peta dasar ke dalam program kita. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya. Namun saya ingin sedikit. Kembali ke materi yang lain. Oke, ini mudah-mudahan bisa efektif karena saya akan melompat-lompat dari materi ini dan QGIS-nya. Jadi, ketika kita masuk ke proyek properti, ini ada beberapa hal yang nanti akan sering kita pakai begitu. Pertama proyek ini untuk memulainya, proyek apa, new dan seterusnya. Kemudian di sini ada plugin. Kemudian nanti di sini ada web, vektor, dan raster. Nah, ini yang secara umum sering dipakai begitu ya. Yang ini. Kemudian yang ada di kiri, yang saya kotak ini, ini sebenarnya ada tools yang sama dengan di sini. Tapi ini semacam icon shortcut-nya. Jadi, untuk pembuatan layer vektor, pembuatan layer raster, dan penambahan juga. Nah, di sini tools-nya kira-kira ada di situ. Kemudian, ini ilustrasi ya terhadap interface dan proyek propertinya. Oke, ini yang tadi. Ini kalau misalnya kita mau mengukur, maka kita bisa masukkan unit kita apa, misalnya meter. Tapi saya kira nanti ini bisa dirubah. Kemudian ini tadi yang berkaitan dengan transformasi. Oke, kemudian tadi kita cerita tentang bagaimana kita memasukkan data. Data tadi ada base map dan tematik. Apa yang dimaksud dengan base map? Base map ini prinsipnya untuk memberikan background detail gitu. Jadi, peta yang mendasari untuk semua peta berikutnya, sedangkan tematik tadi sesuai dengan tema tertentu. Nah, ini sambil untuk mengingatkan teman-teman, kalau melihat gambar ini kira-kira informasi apa yang ada di sini. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah peta dasar, sebenarnya informasi apa sih yang biasanya ada di peta dasar? Ini dari teman-teman ada yang melihat ini, kira-kira bisa sharing enggak? Apa sih yang bisa Anda lihat di sini? Gambar. Spekernya kelihatannya hidup mungkin masuk ke dalam mikrofonnya, Bu. Batas administrasi ya, Bu. Ya, tentu ada batas administrasi dalam hal ini. Mungkin provinsi, mungkin daerah yang lebih kecil. Ya, jalan, sungai. Jadi, kalau sebab di peta ini, sungai, jalan, apa ya, yang masuk ke peta dasar. Terus sekali, Bu. Jadi, ada, kalau backgroundnya ini hanya ilustrasi saja, rupa dasar, rupa bumi, kemudian batas administrasi, kemudian jalan, jaringan jalan biasanya, kemudian jaringan fisik yang lain, sungai misalnya, kemudian secara umum seperti itu biasanya. Dan ada informasi dari nama daerahnya dan seterusnya. Ini salah satu contoh peta dasar. Nah, kalau kita bicara tentang peta tematik, tentu akan sesuai dengan tema, begitu. Nah, tema apa yang akan kita masukkan? Nah, ini sangat tergantung dari apa yang mau kita analisa, begitu. Kalau dari ilustrasi gambar ini, kita lihat ada warna hijau ini, open space. Artinya, ini peta tematik yang pertama menunjukkan sebaran ruang terbuka hijau, misalnya. Kemudian, kalau kita lihat lagi, di sini ada posisi-posisi lampu, misalnya proposal perletakannya, ada jaringan jalan, gitu. Mungkin ingin memperlihatkan bagaimana hubungan antara garingan jalan dan fasilitas dengan ketersediaan ruang terbuka hijau, misalnya. Kalau ini, peta tematik yang lain, kalau kita lihat di sini, legendanya adalah tanggal pembangunan. Jadi, dari mulai dibangun tahun 1700-an, yang warna merah, sampai dengan 1995. Artinya, ini dari peta ini, kita bisa lihat ini adalah peta tematik yang menunjukkan umur kebangunan di suatu wilayah, misalnya, seperti itu. Oke, ini apakah ini diperlukan? Tentu, sekali lagi, berkaitan dengan fasilitas atau apa yang mau dianalisa, gitu. Atau seperti ini tadi, kita bisa lihat misalnya ada jalan, latas kota, daerah terbangun, air, dan hutan. Maka kita bisa lihat, ini hubungan antara build environment dengan natural environment, misalnya. Atau ini density, kepadatan. Jadi, dalam sebuah daerah tertentu, daerah administratif tertentu, kepadatannya dari mulai 0,4 sampai 10 km persegi, dan seterusnya. Artinya, yang merah ini semakin padat. Jadi, dari peta tematik kita tahu bahwa oh, ini yang penduduknya padat itu ada di sini. Yang penduduknya jarang itu ada di sini, misalnya. Artinya, ini peta tematik yang berkaitan dengan kepadatan. Dan masih banyak lagi, kalau kita mau mengacu ke standar teknis penyusunan peta, contohnya misalnya, untuk menyusun RDTR, di sini ada perlu membuat peta tematik, sub-BWP, kawasan hutan, wilayah sungai, das, dan seterusnya. Kemudian, kalau tadi kita mau memasukkan peta dari program lain, ini salah satu yang gratis adalah SAS Planet. Nanti, insya Allah, ini nanti materi dibagi. Teman-teman yang mau download, bisa tinggal klik saja linknya, nanti bisa mendownload. Kalau mau tahu cara pakainya, link YouTube-nya sudah saya kasih di sana. Kita bisa mendownload gambar-gambar peta, yang dengan tingkat kedetilan tertentu. Kemudian, nanti ini kita masukkan sebagai base map kita. Jadi, saya tidak akan jelaskan, ini sebagai salah satu contoh. Karena caranya banyak, bukan hanya dari ini. Tapi, ini salah satu yang gratis. Ini ilustrasinya, tampilannya nanti kayak gini. Kita bisa pilih petanya, nanti akan muncul, kemudian bisa kita simpan. Atau, kita bisa juga mendownload dari web-web tertentu yang sudah disediakan. Misalnya, ada tanahair.indonesia.goid. Nah, ini nanti kita bisa pilih peta rupa bumi. Kalau tidak salah, ini kita harus sign in dulu. Nanti kita pilih dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita mau download langsung, kita sebenarnya bisa, karena fasilitas ini sudah tersedia. basisnya nanti adalah open street map. Nah, dari open street map itu nanti, open street map sendiri ini adalah peta dengan, yang dibuat oleh orang-orang ya, seperti kita sebenarnya. Dan ini lisensinya terbuka. Dan ini punya badan tertentu, maksudnya mereka punya organisasi yang baik, karena saya lihat ada kegiatan-kegiatan, kerjasama, dan lain-lain begitu, dalam pembuatan peta tersebut. Nah, kalau kita akan menggunakan download directly, nah ini yang nanti akan kita coba praktekkan. Pertama, teman-teman perlu mendownload open layer plugin dan OSM downloader. Nah, nanti kalau sudah, cara mendownloadnya nanti akan melalui tombol plugin. Kemudian nanti di sini kita bisa lihat, kita bisa cari, dan kita bisa pasang. Nah, nanti kalau sudah, kita bisa memasukkan dari open layer, open street map, dan seterusnya. Nah, oke, sampai di sini kita akan coba. Jadi, mindset-nya adalah kita di dalam tahap pembuatan peta dasar, di mana kita akan menggunakan download yang sudah ada tools-nya dari QGIS. Oke, sekarang saya akan ke QGIS saya. Oke, jadi untuk teman-teman yang belum mendownload, tadi di situ Anda bisa pilih plugin. Oke, ini yang lain teman-teman ngikuti ya. Karena saya nggak lihat. Jadi, kalau di lab komputer tak tontonin satu-satu. Dari belakang ya, Pak ya. Dari belakang. Oke, jadi plugin, kemudian kelola dan install plugin. Oke, nanti di sini akan muncul semua plugin. Nanti Anda bisa ketik OSM, kemudian Anda cari. Nah, nanti akan muncul berbagai plugin yang namanya adalah OSM. Yang perlu di install sebenarnya hanya ini saja, open layer plugin dan OSM download. Kira-kira begitu. Yang dua ini saya kira yang nanti akan kita gunakan. Jadi, OSM, yang pertama adalah open layer plugin, OSM downloader. Cara mendownloadnya sebenarnya tinggal di klik, kemudian nanti tinggal pilih pasang. Begitu. Jadi, cara pengisahlannya saya kira sangat mudah. Nanti kalau sudah berhasil terinstall, maka ketika nanti pilih web, di sini muncul open layer plugin, kemudian di sini akan muncul berbagai pilihan. Ini kalau open layer pluginnya berhasil terinstall. Kalau OSM downloadernya berhasil terinstall, maka nanti di sini muncul kayak begini. download OSM data by rectangle selection. Oke, jadi dua itu. Kira-kira bisa diikuti ya ini teman-teman. Gimana saya tahu? Reaction? Atau kita anggap tahu saja ya. Nanti. Insya Allah. Insya Allah ya. Silakan kalau ada masalah atau ada pertanyaan, langsung raise hand aja tidak apa-apa. Oh, ini ada dua. Participant raise hand, sebentar. Oke. Pak Ahmad Nurfaizi, silakan. Mas Ahmad Nurfaizi. Maaf, Bu. Tadi itu saya reaction buat udah ready, Bu. Oke, siap. Jadi yang kasih reaction berarti ready gitu ya. Oke, siap. Lower hand ya. Yang lain? Lanjut, Pak Barito. Lanjut ya. Saya rasa lanjut dulu. Oke. Oke, jadi ini. Udah aman. Semoga udah bisa semua ya. Semoga amin. Ini karena cukup, cukup hening suasana kelas. Dari kelas ribut gitu ya. Ini ngajar online tapi workshop baru ini juga nih. Oke, kemudian. Apa satu? Ya. Oke, kalau sudah maka selanjutnya seperti tadi tujuan kita kan kita ingin memasukkan data dasar untuk membuat peta dasar. Tadi kita tahu yang berkaitan dengan peta dasar tadi yang menunjukkan batas administratif, yang menunjukkan apa namanya foto udara. Nah, yang pertama untuk memasukkan foto udara ini bisa pilih di web, open layer plugin, dan kemudian bisa memilih bisa menggunakan Google Map, Google Satellite, atau juga bisa menggunakan Bing Map dengan Iriel. Mungkin kita akan coba Google Map Satellite dulu ya. Oke, jadi silahkan dilihat web, open layer plugin, yang sudah berhasil terinstall, maka opsinya akan ada Google Maps dan Google Satellite. Oke, sekarang kita coba klik. Oke, tergantung dari jaringan internet dan situasinya. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam kasus saya ini malah nggak muncul gitu. Jadi kadang-kadang memang seperti itu ya, maklumlah. Dan mungkin juga karena ini ya, saya harus sampaikan kalau software yang saya pakai 2.18 ini termasuk lama, tapi kenapa saya masih pakai release 2? Karena memasukkan petanya itu mudah begitu. Nanti di release 3 itu memasukkannya lebih sulit, karena kita harus memasukkan dengan cara mengambil alamat server dan lain-lain, jadi lebih rumit. Oke, kalau ada yang misalnya seperti saya, nasibnya begitu, Google Map nggak bisa, kita akan coba yang lain, misalnya Bing Map dengan Bing Arial coba. Oke, kalau Anda berhasil, maka kira-kira akan muncul tampilan seperti ini. Ini sudah kelihatan ya. Oke, jadi kalau seperti di sisi kiri layar saya, di sini ada 2 layer. Jadi ini adalah layer panel, ada Bing Arial dan Google Satellite. Di mana Google Satellite tadi tidak berfungsi, ini saya bisa membuang. Saya nggak tahu kalau Anda juga senasib, maka Anda bisa menan dan pilih buang. Atau kalau tidak, ini nanti adalah cara untuk kita mengontrol layer kita ya, untuk membuang. Oke, saya harap semua sudah berhasil ya. Saya lanjut ya, Bully ya. Silahkan Pak. Oke, kemudian yang perlu kita ketahui adalah ketika kita masukkan peta ini, peta ini sebenarnya tidak tersimpan sebagai objek yang ada di file kita. Tapi dia tersimpan sebagai link yang dimunculkan di sini. Sehingga nanti ada keterbatasan sebenarnya. Tapi tetap bisa kita gunakan sampai dengan kompos ya. Cuma kalau kita mau misalnya mengedit lebih lanjut, petanya dibikin hitam putih dan seterusnya, ini tidak bisa kita gunakan dengan ini. Atau paling tidak saya belum ketemu caranya gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba akses di wilayah tertentu. Anda bisa klik pada bagian perbesar. Oke, jadi di atas ada tool perbesar. Ini caranya adalah kita nanti akan membuat rectangular, membuat sebuah kotak untuk zoom ke daerah yang tadi dibuat kotaknya. Jadi, begitu dipilih, maka kita bisa klik kiri, ditahan, kemudian kita buat sebuah kotak. Perlu diketahui bahwa setiap kali kita melakukan zoom seperti ini, atau kita menggunakan scroll, itu akan ada proses. Karena sekali lagi ini belum, atau tidak tertempel, tidak tersimpan, tapi dia selalu mendownload. Jadi, begitu kita zoom, itu artinya kita mendownload data. Kita zoom, kita download data lagi gitu. Sehingga intinya ya, kalau yang mungkin masalah dengan internet, harus hati-hati, jangan zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, nanti waktunya habis gitu. Tapi barangnya nggak dapet. Makanya dengan cara ini saya kira akan lebih mudah pilih perbesar, kemudian kita bisa zoom. Misalnya kita cari alun-alun misalnya. Maka saya mungkin coba zoom daerah sini. Teman-teman juga bisa mencoba mencari. Tapi nanti kita lihat bagaimana caranya kita mencari alun-alun kalau nggak ada informasi di sini. Nah, maka kita bisa menambahkan satu layer lagi. Silakan masuk ke web, open layer plugin, kemudian kita akan masuk ke open street map. Oke, silakan di klik. Dan kita tunggu. Jadi sesuai dengan kecepatan internet, maka dia akan loading. Misalnya kita akan mencari Jogja, maka saya tekan tombol scroll, jadi tombol scroll ditahan kemudian digeser. Nah, ini juga salah satu cara untuk menggeser ya. Kalau teman-teman sudah biasa pakai software, mungkin pakai SketchUp, pakai Archicad, sebenarnya caranya mirip, mirip dalam arti memilih pakai apa, kemudian pan atau geser pakai apa gitu ya. Oke, kemudian di sini kita lihat Yogyakarta, kemudian saya akan masih mengaktifkan tombol atau pilihan zoom. Di sini saya akan klik. Oke, jadi ini masih dalam. Ya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sambil berjalan. Lanjut ya, oke. Belum ada masalah. Kemudian, oke, kita punya berbagai daerah di sini, tapi supaya lebih praktis, dalam arti, karena kalau kita nanti akan mendownload data yang besar, itu juga membutuhkan waktu dan memori yang besar, sehingga misalnya kita akan fokus di salah satu daerah. Di sini, nyalun-nalun. Nyalun-nalun benar ya, Bu Lia. Saya zoom lagi. Pokoknya ini penyakitnya jangan zoom in, zoom out, kalau enggak ya kuotanya cukup. Kira-kira begitu. Nah, ini makanya saya lebih suka menggunakan fasilitas ini, jadi seleknya langsung dikotakin begitu. Oke, nah misalnya sekarang kita sudah ketemu area alun-alun. Kalau misalnya layer, tadi kan ada layer foto udara ya, dan sekarang tidak kelihatan. Nah, ini karena foto udara itu ada di layer yang ada di bawah. Jadi, kalau misalnya OpenStreetMap ini saya matikan centangnya, jadi ini bisa kita gunakan untuk menghidupkan dan mematikan layer. Kalau ini di klik, maka yang ada adalah Bing Arial. Tapi ini kok Bing Arial saya kok enggak muncul? Nah, ini. Oke, jadi ini adalah apa namanya, mungkin ini berkaitan dengan internet saya. Jadi, apa namanya, di sini kita seharusnya bisa melihat foto udara yang tadi sudah kita ambil begitu. Jadi, ketika kita melakukan pergeseran, atau misalnya kita melakukan zoom in, zoom out, maka otomatis posisinya akan muncul. Kalau misalnya dia tidak muncul, seperti dalam kasus saya, ini bisa saja nanti kita buang, kita matikan, dan nanti kita masukkan lagi. Begitu ya. Ini sementara akan saya buang dulu. Nah, kita kembali di sini. Karena intinya, tadi kita bisa memasukkan peta dengan cara itu, kita bisa memasukkan elemen-elemen yang lain menggunakan OpenStreetMap. Nah, OpenStreetMap yang kita lihat, ini adalah gambar. Tapi sebenarnya dari gambar ini, kita punya informasi yang lain. Jadi, kalau di dalam teknisnya, kita mengetahui ada data vektor dan data raster, dan posisi yang kita lihat sekarang, ini sebenarnya adalah hanya representasi saja. Jadi, ini bukan gambar yang tersimpan, sama seperti foto udara tadi. Ini adalah gambar yang kita kaitkan saja, dari servernya OpenStreetMap ke GIS kita. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengambil data OSM yang ada di sini? Nah, di situ kita bisa menggunakan tools yang namanya download OSM ini, OSM downloader. Oke, jadi di sini akan ada download OSM data by rectangle selection. Nah, ini bisa di klik. Kemudian di klik, kemudian ini bisa kita zoom, atau kita pilih. Katakanlah saya hanya mengambil sekian. Nah, kemudian di sini akan muncul pilihan. Jadi, yang paling utama adalah save location dan load layer after download. Nah, saya akan pilih ini. Kemudian untuk location, silakan Anda klik save file. Silakan Anda cari di mana Anda ingin menyimpan. Dalam hal ini saya misalnya menyiapkan satu folder. Misalnya di sini, folder data misalnya. Kemudian data apa yang mau kita ambil? Misalnya ini adalah OSM kawasan misalnya. Tentu data bebas ya, modifikasi nama apa saja. Yang penting kita ingat. Jadi, bisa mengakses kembali. Nah, kalau sudah silakan tekan OK. Jadi, yang terjadi adalah kita mengambil data vektor yang sudah tersedia di OpenStreetMap server dan data itu akan kita masukkan di QGIS kita. Nah, nanti tentu kalau kita kembali kepada tujuan kita, kita ini sekarang sedang ngapain gitu ya? Sebenarnya yang saya sedang praktekan adalah ceritanya kita ingin mengambil, ingin membuat sebuah peta di kawasan alun-alun. Jadi, kita ingin mengambil peta kawasan alun-alun yang menunjukkan nanti ada jalan, ada bangunan, dan seterusnya. Karena tidak, ini untuk teman-teman nanti ya, kalau akan menggunakan, tidak selalu seperti ini. Dalam arti kalau Anda tidak perlu menampilkan data rumah-rumah, mungkin Anda tidak harus memasukkan data rumah. Nah, misalnya begitu. Ini sebagai contoh saja. Nah, kalau sudah akan muncul pilihan success download, begitu. Kemudian nanti di sini akan muncul pilihan, pilih layer vector untuk ditambahkan. Di sini kita akan pilih beberapa layer. Kalau Anda bingung ini bisa Anda pilih semua, nanti dilihat mana yang kepakai, mana yang enggak gitu ya. Ini kalau yang sudah saya coba, yang akan kita gunakan adalah lines dan polygon, multi-polygon. Kalau sudah Anda tekan OK. Nah, kita lihat di sini, sekarang muncul data yang baru, yaitu data vector dari kawasan yang kita tuju. Di sini sudah ada poligon-polygon yang melambangkan unit-unit, kemudian poligon yang melambangkan mungkin fasilitas, ada garis yang melambangkan jalan, dan seterusnya. Dan karena dia berada di layer paling atas, maka dia akan menutupi yang ada di bawahnya. Jadi kalau ini kita matikan, baru bisa kelihatan, dan seperti itu. Oke, nah sebelum kita bisa memakai kedua file ini, atau kedua layer ini, mungkin pertama kita lihat, di dalam OSM kawasan lines, apa saja yang ada di situ. Ini kalau kita silang. Oke, jadi ini khusus garis. Oke, kemudian untuk OSM kawasan multi-polygon, ini adalah semuanya. Jadi warna dan objek yang ada di dalamnya. Nah, untuk bisa menggunakan, silakan dipilih dulu, satu layer, misalnya OSM kawasan lines, klik kanan, kemudian simpan sebagai. Karena data ini masuk dalam format OSM, sehingga kita belum bisa edit lebih jauh. Supaya kita bisa edit, kita simpan sebagai, kita navigasi ke data kita tadi, folder data. Misalnya ini adalah lines. di sini sebenarnya lines ini, nanti kita lihat isinya apa saja, tapi sejauh yang saya tahu, sungai mungkin ada di situ, kemudian mungkin ada rel kereta misalnya, sehingga kita akan tulis sebagai hal yang general dulu. Misalnya ini, kita samakan. Oke. Misalnya ini kita buat sebagai garis. Dan untuk yang multi-polygon, kita juga bisa simpan sebagai, shape dengan multi-polygon misalnya. Sudah oke. Nah, untuk OSM ini bisa kita buang, klik kanan buang. Kemudian untuk kawasan lines ini, kita bisa klik kanan buang. Oke, jadi sekarang kita punya dua layer, garis dan multi-polygon. Oke, jadi ini satu bagian dari data kita. Oke, kemudian saya ingin kembali ke presentasi sedikit. Oke, jadi tadi kita sudah sampai di tahap ini, di mana kita sudah bisa memasukkan data dari open layer, dari open street map, begitu. Kemudian, sebenarnya data itu, itu sebagai bagian dari data dasar tadi ya. Sebagian dari data dasar, atau untuk membuat base map, atau peta dasar. Nah, kemudian kita mungkin membutuhkan informasi lain, atau data yang lain. Seperti tadi, data ini bisa kita download sebelumnya, atau kita digitizing, kita gambar sendiri, gitu. Dan ketika kita gambar sendiri pun akan ada beberapa pilihan, begitu. Nah, kalau kita pre-download, seperti yang di awal tadi, kalau yang paling gampang, kita Google saja, peta SHP Yogyakarta misalnya, nanti di sini ada batas desa, ada apa, dan lain-lain. Mungkin saja, kalau kita ingin mencari di tempat lain, peta SHP Jakarta, atau apa, mungkin saja kita bisa menemukan ya. Tapi ini satu contoh yang paling mudah, kalau kita tidak tahu, persisnya ada di mana, gitu. Atau kita bisa mendownload dari beberapa hal, mungkin ini rangkuman saja, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal ya, ini cara untuk mengakusi data. Nah, ini ilustrasi kalau di Jogja, ini punya seperti ini. Jadi, kalau kita masuk ke webnya GIS Jogja Prof, kita punya peta-peta dasar yang sudah tersedia. Peta dasar dan peta tematik sebenarnya. Ada rencana tata ruang, dan seterusnya. Bagaimana kalau kita ingin mengambil data sendiri, maka kita akan melakukan sesuatu yang namanya digitizing. Artinya, dari QGIS yang kita miliki, kita akan digitizing, kita akan gambar di sana, untuk menambahkan data kita. Di sini, bisa kita lakukan dengan beberapa cara, atau di sini saya menggampangkannya, begitu, kita bisa field survey, jadi kita bisa survey ke lapangan, dan kita nanti bisa desk tadi. Kalau field survey, sebenarnya ada beberapa cara, yang dulu sering digunakan, dan yang paling akurat. Jadi, ada alatnya sendiri, begitu, dengan GPS. GPS-nya punya aplikasi GIS di dalam. Untuk QGIS, saya terus terang belum pernah menemukan, begitu, tetapi kalau software mobile-nya itu sudah ada. Jadi, kita bisa masukkan di HP, kemudian kita jalan ke lapangan, misalnya kita ingin survey untuk kawasan hijau. Nah, ini kebetulan saya pernah punya kasus, pemetaan kawasan hijau, di mana metode yang diinginkan adalah, kita memang memulai dari foto udara, tapi kita tetap harus melakukan field survey. Jadi, pertama digambar dulu di GIS dari data foto udara, kemudian kita datang ke lapangan untuk memverifikasi, begitu. Jadi, bisa saja dua-duanya harus terjadi ya, digitizing dan field survey untuk verifikasi. Nah, ketika kita ke lapangan, dengan GPS tadi kita bisa langsung meng-input, dengan HP juga kita bisa langsung meng-input, di mana kedua-duanya bisa kita masukkan ke dalam GIS kita. Kita juga bisa meng-input data yang berupa tabel, begitu. Kita bisa meng-input data yang berupa tabel, dan dari tabel ini nanti ada angka-angka, nah, biasanya yang bisa kita masukkan adalah angka khusus ya, misalnya koordinat, begitu. Jadi, kalau kita punya koordinat, kita masukkan, maka data koordinat ini bisa masuk ke dalam GIS, begitu. Dan lainnya. Nah, kita juga nanti bisa mengambil data dari Google Map. Ini mungkin saya, mudah-mudahan sempat ini bisa saya coba sharing sedikit pengetahuan saya untuk mengambil data dari Google Map. Oke, ini tadi ketika kita cerita data, ada raster dan vektor. Tapi yang paling penting sebenarnya, ini sebelum nanti teman-teman harus akan mengambil data ya, ke lapangan atau dari internet, begitu. Sebenarnya data apa sih yang perlu kita ambil, dan dalam bentuk apa data itu mau kita masukkan, begitu. Jadi, di sini ilustrasi saja ketika misalnya ada sebuah bangunan, bangunan ini mau dimasukkan sebagai apa, begitu. Ada, misalnya kita mau mendata danau, danau ini mau kita masukkan sebagai apa. Ada jalan dan ada elevasi, misalnya begitu. Jadi, ini ilustrasi saja bagaimana perbedaan antara engineer dengan real world, begitu ya. Bagaimana kita harus memasukkannya. Oke, jadi mungkin sebelumnya saya ingin menanyakan juga dengan teman-teman, kira-kira, kalau misalnya seperti tadi ya, kita ingin memasukkan sebuah bangunan-bangunan rumah. Oke, kita ingin mendata rumah, misalnya. Kira-kira rumah itu akan kita masukkan sebagai apa? Sebagai titik, sebagai garis, atau sebagai poligon? Sebagai titik, Pak. Sebagai titik? Oke. Iya. Oke, kenapa sebagai titik? Karena dia tidak ada bentuk dalam luang, dia cuma posisinya saja. Oke, jadi kita bisa masukkan sebagai titik ya, karena yang kita ingin cari adalah posisinya, begitu. Oke. Kalau misalnya danau, kira-kira akan kita masukkan sebagai apa? Sebagai titik, atau sebagai garis, atau sebagai poligon? Poligon, Pak. Poligon, Pak. Oke, sebagai poligon. Sebenarnya kembali ke tujuan Anda. Anda konteks analisanya mau apa, gitu. Kalau misalnya Anda ingin mencari berapa banyak danau, maka mungkin saja hanya dengan titik yang kemudian merepresentasikan lokasi danau. Jadi, kalau yang dicari hanya posisi, maka bisa saja titik. Tidak perlu membuang waktu untuk menggambar poligon, misalnya ya. Tapi kalau misalnya yang Anda ingin cari adalah perimeter dari tepi danau, maka otomatis, atau buffer tadi ya, otomatis danaunya harus digambar dulu kan. Baru Anda bisa buffering, begitu. Walaupun kalau dalam konteks planning, ini tadi saya nggak cerita di awal tentang apa beda planning dan desain, gitu ya. Tapi kalau secara umum saja sebagai gambaran, kalau kita bicara planning atau perencanaan, kita bicara dalam konteks yang lebih besar, lebih luas. Kemudian aspek yang kita kaji juga berbeda, begitu. Lebih ke arah misalnya tata ruang atau penata zonasi, perletakan, begitu. Kalau desain kan beda ya, mungkin desain lebih tajam lagi. Kalau sudah ada perletakan, bagaimana perancangan elemen fisik yang ada di sana, begitu. Dalam konteks planning, mungkin saja Anda hanya membutuhkan titik, begitu. Untuk sebuah danau. Sehingga hanya untuk menunjukkan bahwa danau, kemudian dari danau kita kasih buffer, sekian, itu mungkin sudah cukup dalam konteks planning. Karena Anda mungkin saja kerja dengan skala 1-3 ribu, gitu. 1 banding 3 ribu, 1 banding 5 ribu atau lebih, gitu. Sehingga nggak perlu kita tracing. Tapi kalau kita ada di level desain, yang misalnya dalam hal itu Anda mau merancang kawasan tepi danau, tapi Anda mau melakukan analisa dulu, nih, gitu. Maka bisa saja Anda menggunakan poligon. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya, supaya ketika nanti teman-teman mau mengakusisi data, itu sudah tahu kira-kira mau untuk apa data ini. Artinya kalau mau dianalisa itu untuk analisa apa, sehingga dari situ bisa memilih bentuk akusisinya mau kayak apa. Sebagai titik kah, sebagai poligon kah, atau sebagai garis. Kalau sungai mungkin bisa sebagai garis. Tapi mungkin saja sungai mau digambar sebagai poligon, walaupun pasti lama banget, gitu. Tentu kembali kepada tujuannya. Kalau misalnya tujuannya hanyalah visualisasi data, mungkin saja bahkan rumah pun harus Anda bikin gitu kotak-kotaknya. Karena Anda ingin memvisualisasikan dengan baik. Ini ada kerapatan objek-objek. Sehingga Anda harus digitize, gitu. Anda harus tracing itu satu-satu misalnya. Kalau yang di OSM tadi nggak lengkap. Jadi intinya dikembalikan kepada tujuan, gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini kita punya, di slide ini, ini ada dua titik, begitu. Nah, dua titik ini sama-sama titik. Oke lah, mungkin ada warna yang berbeda. Tapi dari dua titik ini yang kelihatannya sama, apa yang akan membedakan mereka? Yaitu adalah atributnya. Jadi bagaimana nanti informasi kita sematkan kepada titik ini, gitu. Supaya bisa menjawab kebutuhan analisa kita nanti. Dan kalau dalam konteks penggunaan GIS untuk proses planning atau design, sebelum Anda mencari titik ini, Anda sudah tahu sebenarnya informasi apa yang harus saya cari pada titik ini. Jadi kalau kos-kosan, tadi contoh di awal, harus tahu informasi jenis kosnya, harganya, misalnya fasilitasnya. Nah, itu nanti di-list sebagai informasi. Kemudian informasinya, begitu titiknya sudah kita sematkan di peta, artinya dia sudah menempel pada lokasi, kemudian kita bisa menambah atribut di sini. Kira-kira seperti itu. Dan ini ilustrasi saja bagaimana tabel atribut itu nanti bisa kita tambahkan. Dan nanti cara membukanya, ini sebelum kita praktekkan ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Misalnya di sini ada, nanti kita akan punya layer, kemudian dari layer nanti kita bisa pilih tabel atributnya. Kemudian dari tabel atributnya bisa kita lihat data apa saja yang ada di sana. Nah, dan nanti kita bisa menambahkan properti, bisa kita hitung, dan seterusnya. Nah, ini adalah terminologi yang berkaitan dengan atribut tadi. Di sini ada, sebenarnya kita bebas mau memasukkan apa saja begitu ya. Tapi untuk konteks planning mungkin akan ada nama-nama atau terminologi tertentu yang baku, yang memudahkan. Jadi kalau orang lain pegang data kita, nggak bingung gitu ya. Oke, jadi ini ilustrasi ketika ada pahan kosong, kita digitize. Dari digitizenya kita kasih nama begitu. Dari nama itu kemudian nanti, dan seterusnya di sini kita bisa tambahkan informasi di dalamnya. Oke. Kemudian mungkin saya akan kembali ke QGIS kita, bagaimana caranya kita bisa memasukkan informasi itu ya. Baik Pak. Oke. Wah ini sudah, nanti lagi Bu, waktunya. Gimana? Bapak Pak, lanjut aja dulu. Oke lanjut dulu ya, mudah-mudahan setengah empatan kali ya. Oke, nah sekarang silakan teman-teman kembali ke QGIS-nya. Oke, jadi di sini kita punya layer. Nah sekarang kalau kita ingin melihat layer yang ada di sini, maka kita bisa pilih, kemudian kita klik kanan, kemudian Anda bisa klik buka tabel atribut. Oke, saya harus share screen. Ternyata dia akan terbuka di floating toolbar. Sehingga ini tidak muncul ya. Apa namanya? Tidak muncul. Oke. Jadi sesudah tadi dipilih garis, klik kanan kemudian masuk ke atribut, kira-kira akan masuk ke sini. Nah di sini kita sudah punya apa namanya sejumlah atribut, misalnya ID OSM-nya. Di sini ada nama jalan, di sini ada jenis jalan, mungkin di sini ada kategori apakah dia waterways atau dia aerials atau apa, begitu. Dan seterusnya. Nah ini adalah saya kira satu manfaat kalau kita mengambil dari OSM, artinya sudah ada orang-orang yang membuat itu dan mereka membuat atribut ini gitu, untuk memudahkan kita gitu ya. Nah kalau misalnya kita akan melakukannya sendiri, berarti nanti kita harus gambar sendiri garisnya gitu kan, kemudian nanti kita harus kasih atribut sendiri dengan kategorisasi tertentu. Oke, tapi di sini paling tidak kita lihat bahwa ini adalah atribut yang ada di situ gitu. Kemudian yang lain lagi, kalau misalnya kita pilih multi-polygon, kalau kita pilih objek multi-polygon, klik kanan, kemudian kita lihat tabel atributnya, maka kira-kira kita akan melihat ini. Oke, jadi kalau kita lihat di multi-polygon di sini, di sini ada beberapa ID atau ada beberapa informasi ya, boundary, kemudian ada nama. Ini kira-kira melambangkan apa ya? Mergangsan, Mantrijeron, Gondomanan, Patehan, ini apa nih, Kecamatan, atau Kelurahan, antara itu. Jadi artinya di dalam OSM sudah ada juga informasi terkait dengan administratif. Oke, sekarang bagaimana kita bisa mengelola data yang ada tersebut? Nah, sebelumnya saya ingin menunjukkan untuk cara simple saja untuk digitize. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendigitize, menambah objek begitu, kemudian nanti dari situ kita bisa memasukkan atribut. Oke, jadi yang pertama, saya ingin mencoba kembali untuk memasukkan ini, semoga bisa. Oke, ini kalau teman-teman yang masih ada, oke ini masih sudah saya masukkan ulang. Oke, jadi di sini. Oke, akhirnya dia muncul. Jadi misalnya di sini. Nah, di sini mungkin ini akan bermanfaat. Kalau misalnya kita ingin mengambil data yang indikatornya adalah selamat menikmati. selamat menikmati.